Wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Rabbish rahli sadri wa yasir li amri wahlul uqdata millisani yabqahu qawli Tayyib ikhwatal iman teman-teman sekalian A'zan yollahu wa yakum InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Duru Muhtarat Kawaidil Lugah Al-Arabiyah Yang ringkasan kaedah-kaedah bahasa Arab Dan kita masih dalam pembahasan tentang tawabi Masih pembahasan tentang tawabi yaitu pengikut-pengikut yang di Arab rofa Jadi pengikut Arab rofa Dan kita masih membahas tentang autob Autob yang terakhir kemarin membahas tentang am Bagaimana penggunaan am Udah kita bahas InsyaAllah malam hari ini kita akan mulai lagi dari La dan huruf-huruf atop yang tersisa Silahkan dibaca Pak Bayu La untuk peniadaan artinya tidak atau bukan Misalnya Ya dibaca misalnya Misalnya Nudi Nadijal Bati Nadijal Bitiho La Inabu Baik Kemudian ikhwan Ya akhwat Di sini huruf atop selanjutnya adalah La Huruf atop selanjutnya adalah La Dan La itu didatangkan untuk penapian Atau peniadaan Jadi fungsi La itu adalah penapian atau peniadaan Hanya saja La menjadi huruf atop memiliki syarat dan ketentuan Yang pertama Maktubnya itu harus bukan jumlah Jadi maktubnya tidak boleh jumlah Ini ketentuan yang pertama Kemudian Kalimat sebelum La itu harus positif Tidak boleh negatif Artinya tidak boleh manfi Jadi kalimat sebelum La itu harus positif Tidak boleh negatif Tidak boleh manfi Atau kalimat sebelum La itu adalah amr Perintah Nah ini syarat kapan La menjadi huruf atop Mungkin kita Kasih contoh biar lebih jelas Jadi mohon diperhatikan ikhwan Syarat La Syarat La menjadi huruf atop Huruf atop Itu pertama Dia maktubnya Maktubnya Harus Harus bukan jumlah Bukan jumlah Harus bukan jumlah Kemudian yang kedua Kalimat sebelum La Kalimat sebelum Harus Harus Positif Atau Perintah Jadi perhatikan disini ikhwan Ketentuan La menjadi huruf atop Itu adalah yang pertama Maktubnya harus bukan jumlah Artinya kalau Maktubnya itu adalah jumlah Maka tidak boleh menggunakan La Tidak boleh menggunakan La Tapi menggunakan huruf atop yang lain Kemudian kalimat sebelum La itu harus positif Artinya kalimat sebelum La tidak boleh negatif Tidak boleh diamanti Tidak boleh diamanti Tidak boleh kalimat yang negatif Kalau kalimat sebelum La itu negatif Maka tidak bisa La digunakan sebagai huruf atopnya Selanjutnya itu kalimatnya bisa berupa perintah Atau kalimat sebelum La itu bisa berupa perintah Bisa berupa perintah Ini ketentuannya Misalnya kita contohkan Misalnya kita contohkan Ja'a Muhammadun La'aliyun Perhatikan disini Ja'a Muhammadun La'aliyun Disini Maktubnya Muhammadun Maktubnya adalah Muhammad Muhammad ini namanya Maktub Muhammad namanya Maktub Dan dia bukan jumlah Muhammad disini bukan jumlah Bukan jumlah Ini syarat pertama terpenuhi Muhammad sebagai Maktub disini Dia Mufrod Mufrod artinya disini bukan jumlah Maka syarat yang pertama dipenuhi Kemudian syarat yang kedua Kalimat sebelum La harus positif Jadi Ja'a Muhammadun ini adalah kalimat positif Kalimat yang tidak didahuli oleh huruf nafi Kalimatnya positif Maka karena kedua syaratnya terpenuhi Boleh La didatangkan sebagai huruf atop disini Jadi Ja'a Muhammadun La'aliyun Yang datang itu Muhammad bukan Ali Berarti La harfu atfin disini huruf atop Sedangkan Aliyun disini atop La itu huruf atop Aliyunnya atop Muhammadnya Maktub Dan Maktubnya berupa isim Mufrod Bukan jumlah Kemudian kalimat sebelum La adalah kalimat yang Positif Kalimat yang musbat Ini syaratnya Atau kalimat sebelum La itu perintah Misalnya kita katakan Hud Misalnya Alkitabah Alkitabah La Alqalama Baik Hud Alkitabah La Alqalama Coba perhatikan kata La Alqalama Maka disini Kalau kita lihat Maktubnya adalah Alkitabah Maktubnya adalah Alkitabah Dan dia bukan jumlah Dia bukan jumlah Dia bukan jumlah Berarti syarat pertama terpenuhi Kemudian kalimatnya Positif Atau sebelumnya itu adalah perintah Hud Nah ini Hud Alkitabah Ini adalah perintah Ini adalah perintah Maka La boleh didatangkan sebagai huruf Atop disini Ambil kitab Bukan Polpet Ambil lah kitab Bukan Polpen Jadi ini syarat La Kapan Bisa menjadi huruf Atop Yaitu ketika Maktubnya itu berupa Isimufrat Artinya bukan jumlah Kemudian Kalimat sebelum La itu harus positif Nggak boleh negatif Atau kalimat sebelum La itu berupa perintah Nah baru Bo Boleh La didatangkan sebagai huruf Atop Misalnya kalau ada kalimat seperti ini Pak Bayu Ja'a Muhammadun La Roja'a Aliyun Baik Ja'a Muhammadun La Roja'a Aliyun Ini kalimat Dengan memberikan Atop Menggunakan La Benar atau salah Pak Bayu Benar Oh karena Ja'a Muhammadun itu Dia jumlah ya Ustaz Nah dia jumlah Jadi Ja'a Muhammadun Atau maktubnya disini adalah jumlah Coba perhatikan Ja'a Muhammadun Ini maktub namanya Ini dia jadi maktubnya berupa jumlah La Roja'a Aliyun Berarti Atopnya juga berupa jumlah Roja'a Aliyun ini jumlah Berarti Atop jumlah ke jumlah itu gak boleh menggunakan La Atop jumlah ke jumlah itu gak boleh menggunakan La Maka ini adalah contoh yang salah Ini adalah contoh yang salah Ini adalah contoh yang salah Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi Berarti mendatangkan La disini tidak tepat Jadi biasanya Itu menggunakan Waw Ja'a Muhammadun Waroja'a Aliyun Biasanya menggunakan Waw Kalau jumlah ke jumlah itu Atopnya biasanya menggunakan Waw Jadi kalimat yang benar itu Ja'a Muhammadun Waroja'a Aliyun Bukan La Bukan La Karena sebab syarat La menjadi huruf Atop Itu maktubnya harus bukan jumlah Harus bukan jumlah Ini syarat yang pertama Misalnya kalau ada kalimat kayak gini Pak Guslim Ini benar atau tidak? Tidak Ustaz Tidak, kenapa? Karena ada huruf Manafi disitu Ada huruf Manafi atau kalimat sebelum La negatif Make negatif Karena kalimat sebelum La negatif Maka Atop menggunakan La disini keliru Jadi ini lihat kalimatnya negatif Ada Manafi Maka syarat La jadi huruf Atop tidak terpenuhi Hingga ini adalah merupakan contoh yang Benar atau salah jadinya? Contoh yang salah Contoh yang salah Ini adalah contoh yang salah Syaratnya harus kalimat sebelum La positif Atau perintah Atau perintah Misalnya kalau ada kalimat semacam ini Pak Asikin Yang harus menulis itu Muhammad bukan Ali Ini contoh yang benar atau salah? Ya Pak Asikin Yang menulis Muhammad bukan Ali Betul Pak Asikin Betul, kenapa betul? Yang menulis kan Kenapa betul? Ya betul jawabannya Tapi kenapa betul? Ya karena disitu positif Pak Asikin Udah jelas Pertama Yang Maktubnya disini mana? Maktubnya Maktub disini Muhammadun Pak Asikin Muhammadun Dia jumlah atau bukan? Bukan Pak Asikin Berarti syarat pertama terpenuhi Maktubnya berupa isimuprot Bukan jumlah Syarat yang kedua Kalimat sebelumnya harus positif atau perintah Sekarang liyaktub Muhammad itu perintah atau bukan? Bukan Pak Asikin Liyaktub Muhammad itu perintah atau bukan? Perintah apa? Perintah 6 Jadi perintah Karena kalimat sebelumlah disini adalah kalimat amr perintah Maka lah bisa didatangkan sebagai huruf atop disini Perintah Liya zhab Hendaklah dia pergi Nah itu perintah untuk goib Jadi perintah untuk goib orang ketiga Itu dengan fi'il mudorek yang diberikan lamul amr Ini namanya lamul amr yang ini Yang li yang musuh Ini namanya lamul amr Ini namanya lamul amr Lam perintah Dan itu masuknya kepada fi'il mudorek goib Fi'il mudorek goib Ada pun kalau yang diperintah itu adalah orang kedua Yang kita ajak bicara Maka itu menggunakan fi'il amr Seperti contoh Huz Al-kitab La'al-kolama Kamu ambil kitab Bukan polpen Nah itu perintah untuk yang diajak bicara Pakai fi'il amr Kalau yang diperintahkan itu adalah yang diajak bicara Maka pakai fi'il Fi'il amr Yang ini Huz Contohnya Tapi kalau yang diperintahkan itu adalah goib Orang ketiga Maka fi'il mudorek yang diberikan lamul amr Di awalnya Liaktub Tapi disini yang jadi syahid Yang jadi poin disini adalah Syarat-syarat Untuk menjadikanlah huruf atop terpenuhi Yaitu kalimatnya positif Atau perintah Kalimat sebelumlah positif atau perintah Kemudian maktubnya Berupa Bukan jumlah Ada yang ditanyakan disini Seputar ketentuan La menjadi huruf atop Sebelum kita lanjut Tanya Ustaz Ya silahkan Tanda-tanda negatifnya Cuman ma Apa ada lagi Ustaz? Banyak Pokoknya semua huruf nafi Jadi kalimat yang kemasukan huruf nafi itu namanya kalimat negatif Atau manfi Baik Ustaz Apa aja huruf nafi Bapu Jo? Saya tahunya ma sama la Ustaz Ma, la Lam Gitu kan Lam, lan Itu semuanya adalah huruf-huruf nafi Misalnya kalau disini Contoh kayak gini Misalnya Lam yazhab Muhammadun La aliyun Lam yazhab Muhammadun La aliyun Baik Mas Heri Mana maktub disini? Muhammad Muhammad Dia jumlah atau mufrod? Mufrod Mufrod Berarti maktubnya berupa Mufrod Bukan jumlah Kemudian Kalimat sebelum La disini positif atau negatif? Negatif Negatif Kenapa? Karena ada Lam Ya Lam itu huruf nafi Yang masuk pada film udhore Berarti karena kalimatnya Kalimat sebelum La negatif Maka mendatangkan La sebagai huruf atop disini Sohi am hota Hota Ustaz Hota Nam Hota Jadi ini contoh yang Yang salah Kenapa? Karena syaratnya tidak Terpenuhi Ya Syaratnya tidak terpenuhi Jelas insya Allah ya Jadi huruf nafi Ya Kalau kalimat seperti itu Kalau tidak boleh pakai La pakai apa Ustaz? Lakin atau bal Nanti akan kita bahas untuk pembahasan selanjutnya Oh Nam 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 Syukur Ustaz Ada lagi yang ditanyakan Ehwan Ya silahkan Pak Bayu Ustaz Ya Itu yang jadi maktufnya Antara yang Ja'a Muhammadun La Aliyun Sama Ja'a Muhammadun La Roja Aliyun Ya Ya Kalau yang Kalau melihat depannya saja Ustaz Kok yang satu Ja'a Muhammadun Kok maktufnya Muhammad saja Terus kalau yang ini kok Ja'a Muhammadun Ustaz Karena cewa perhatikan disini Pak Bayu Ja'a Muhammadun ini kalimat enggak? Kalimat Kalimat Berarti Muhammad fa'il dari Ja'a Ja'a Roja'a Aliyun kalimat enggak? Kalimat Kalimat Aliyun fa'il dari mana? Roja'a Roja'a Berarti enggak mungkin Ali itu Hukumnya sama dengan Muhammad Enggak mungkin kan? Karena Ali punya Fi'il sendiri Yaitu Roja'a Berarti ini namanya Atop jumlah ke jumlah Pak Bayu Berbeda dengan Ja'a Muhammadun La Aliyun Ya Muhammad telah datang Ya Kemudian kan Muhammad disini Fa'ilnya ya Ya Ustaz Dari Ja'a La Aliyun Aliyun jumlah atau bukan? Bukan Bukan Berarti ini namanya Antum Atopkan Ali kepada Muhammad Saja Ya Muhammad telah datang Bukan Ali yang datang Kalau disini Muhammad telah datang La Ali Tidak pulang Ali tidak kembali Berarti ini Berarti ini Atop jumlah ke jumlah Ja'a Muhammadun Muhammad telah datang Roja'a Ali telah pulang Ini dua jumlah ini Kemudian di tengah-tengahnya Didatangkan La Ini keliru Berbeda dengan Ja'a Muhammadun La Aliyun Muhammad telah datang Bukan Ali Berarti disitu Atop Muprot ke Muprot Muhammadnya Muprot Alinya Muprot Paham gak Bapak Yu ini Gambarannya Ya Ya insya Allah Ustaz Berarti lihat belakannya juga Ustaz Iya Jadi Biasanya Fiilnya Sama gitu loh Biasanya Fiilnya sama Atau satu fiil Kalau yang Atop Muprot ke Muprot Itu biasanya Fiilnya satu Kalau jumlah ke jumlah itu Fiilnya dua Kayak Ja'a Fiil pertama Roja'a Fiil kedua Ini Ya ya Jangan lupa Baik Ada lagi yang ditanyakan Ihwan Yang lain Baik Kalau gak ada Lanjut Pak Bayu Baca Yang Selanjutnya adalah Lakin Untuk Istitrok Artinya tetapi Misalnya Manajaha Aliyun Lakin Ahuhu Baik Kemudian Selanjutnya Atop Menggunakan Lakin Lakin Itu fungsinya Istidrok Istidrok itu Artinya Artinya Ihwan Udah kita bahas Pada Pertemuan Sebelumnya Yaitu ketika Membahas Tentang Ahwatu Inna Saudara-saudaranya Inna Istidrok itu Ada dua Macem Yaitu Yang pertama Menunjukkan Kata setelahnya Berlawanan Dengan kata Sebelumnya Itu Jenis Istidrok yang pertama Itu menunjukkan Kata Setelahnya Berlawanan Dengan kata Sebelumnya Atau Ini yang kedua Untuk Mengangkat Tawahum Mengangkat Sangkaan Yang diakibatkan Atau yang Muncul oleh Kalimat Sebelumnya Ini namanya Istidrok Jadi Dirujuk Kembali Apa itu Istidrok Dalam Pembahasan Saudara-saudara Inna Cuman Disini Kita akan Membahas Tentang Lakin Yang merupakan Huruf Atop Beda Dengan Lakin Saudara Inna Itu Lakin Dengan Tesdit Nunnya Kalau Atop Itu Lakin Lakin Sukun Nunnya Sukun Syarat Lakin Atau Ketentuan Lakin Itu Menjadi Huruf Atop Itu Pertama Tidak Bergandengan Dengan Wau Tidak Boleh Bergandengan Dengan Wau Ini Syarat Yang Pertama Kemudian Syarat Yang Kedua Kalimat Sebelumnya Harus Didahului Nafi Atau Nahi Nahi Tiga Maktub Maktub Bukan Jumlah Nahi Ini Ketentuan Ketentuan Untuk Lakin Menjadi Huruf Atop Pertama Dia Tidak Boleh Bergandengan Dengan Wau Artinya Kalau Dia Bergandengan Dengan Wau Maka Dia Bukan Huruf Atop Misalnya Antum Katakan Di Sini Ma Ma Ja'a Ya Ma Ja'a Aliyun Ma Ja'a Aliyun Walakin Muhammadun Baik Perhatikan Ma Ja'a Aliyun Walakin Muhammadun Coba Perhatikan Kata Walakin Di Sini Wau Lakin Bergandengan Dengan Wau Walakin Maka Ini Bukan Huruf Atop Ini Bukan Huruf Atop Tapi Ini Akan Dibahas Nanti Di Pembahasan Tentang Ahwat Ahwat Inna Ahwat Inna Yang Ada Di Pembahasan Inna Nanti Akan Lebih Jelas Jadi Ini Syaratnya Ihwan Nggak Boleh Dia Bergandengan Dengan Wau Artinya Kalau Dia Bergandengan Dengan Wau Maka Dia Bukan Huruf Atop Ma Ja'a Aliyun Walakin Muhammadun Wa Walakin Muhammadun Ada Wau Di Situ Karena Ada Wau Maka Disitu Lakin Bukan Huruf Atop Lakin Bukan Huruf Atop Karena Syaratnya Dia Tidak Boleh Bergandengan Dengan Lakin Kemudian Kalimat Sebelumnya Harus Didahulu Nafi Atau Nahi Kalau Kalimatnya Kayak Gini Misalnya Ja'a Muhammadun Lakin Aliyun Ini Ja'a Muhammadun Lakin Aliyun Walaupun Disini Lakin Nggak Bergandengan Dengan Wau Nggak Ada Wau Tapi Kalimat Sebelumnya Adalah Kalimat Yang Positif Kalimat Yang Positif Ja'a Muhammadun Ini Adalah Kalimat Yang Positif Tidak Didahulu Huruf Nafi Atau Nahi Disini Maka Huruf Atop Dengan Lakin Tidak Boleh Karena Lakin Itu Datang Setelah Penapian Atau Larangan Lakin Itu Menjadi Huruf Atop Yang Didatangkan Setelah Penapian Atau Larangan Jadi Disini Kalau Ja'a Muhammadun Lakin Ali Ini Contoh Yang Keliru Ini Contoh Yang Keliru Kemudian Nanti Maktubnya Harus Mufrod Bukan Jumlah Artinya Kalau Jumlah Kayak Tadi Misalnya Ja'a Muhammadun Lakin Zahabah Misalnya Abu Hu Ja'a Muhammadun Lakin Zahabah Abu Hu Muhammad Telah Datang Lakin Zahabah Abu Hu Bapaknya Pergi Ini Meskipun Lakin Disini Tidak Bergandengan Dengan Wau Tidak Bergandengan Dengan Wau Hanya Saja Syarat Yang Lain Tidak Terpenuhi Yaitu Kalimat Sebelumnya Bukan Penafian Bukan Negatif Kemudian Dia Maktubnya Berupa Jumlah Disini Ja'a Muhammadun Ini Maktubnya Berarti Ini Adalah Contoh Yang Salah Tidak Tepat Karena Ketentuan Dari Lakin Itu Harus Dia Tidak Bergandengan Dengan Wau Ini Pertama Kemudian Kalimat Sebelumnya Harus Didahului Napi Atau Nahi Ini Ketentuan Yang Kedua Kemudian Maktubnya Bukan Jumlah Jadi Harus Mufrot Contoh Misalnya Ma Ya Ma Zahaba Ma Zahaba Muhammadun Lakin Zaidun Ma Zahaba Muhammadun Lakin Zaidun Disini Contohnya Benar Atau Salah Pak Pujo Benar Kenapa Benar Karena Sebelumnya Jumlahnya Nahi Terus Tidak Bergandengan Dengan Wau Tidak Bergandengan Dengan Wau Kemudian Maktubnya Mana Maktubnya Disini Maktubnya Muhammad Muhammad Maktubnya Muhammad Maktubnya Zaid Berarti Maktubnya Berupa Mufrot Mufrot Artinya Syaratnya Terpenuhi Maka Bisa kita Mendatangkan Lakin Sebagai huruf Maktubnya Disini Baik Jelas InsyaAllah InsyaAllah Jelas Yang lain Gimana Ihwan Ada yang Ditanyakan Kalau ada Kalimat Kayak gini Misalnya La Takra La Takra Al-Kitaba Lakin Al-Qur'ana Ini Contoh Yang Benar Atau Salah Pak Wahyu Benar Ustaz Benar Kenapa Benar Yang pertama Didahuli Huruf Nafi Huruf Nahi La Jangan Membaca Al-Qur'an Tapi Tetapi Eh Jangan Membaca Kitab Tetapi Al-Qur'an Tetapi Baca Al-Qur'an Berarti Disini Pertama Syaratnya Tidak Digandengkan Dengan Wau Lakinnya Ada huruf Wau Enggak 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 Syarat Pertama Terpenuhi Kemudian Kalimat Sebelumnya Harus Didahulu Nafi Atau Nahi Sekarang Didahulu Nahi Ya kan La Didahuri Nahi La Takra Jangan Membaca Kemudian Maktubnya Bukan jumlah Mana Maktubnya Disini Al-Kitaba Al-Kitaba Maktubnya Al-Kitaba Dia isim Mufrat Bukan jumlah Maka ketiga syaratnya Terpenuhi Boleh kita Menggunakan Lakin Sebagai huruf A Atop Atop Di sini Ya Baik Jelas Insyaallah Yahwan Ya Ada lagi Yang ditanyakan Teman-teman Sebelum kita lanjut Ke huruf Atop Yang lain Enggak ada ya Kita lanjut Pak Bayu Huruf Atop Selanjutnya Silakan Dibaca Pak Bayu Untuk Climax Yang artinya Bahkan Apabila Jatuh Setelah Kalimat Positif Atau Untuk Antiklimax Yang artinya Tetapi Apabila Jatuh Setelah Kalimat Negatif Contoh Al-Pur-Dukolu Huluun Bal-Ladidun Maja'a Yang kalimat Negatif Maja'a Aliyun Bal-Ibnuhu Ya Kemudian Selanjutnya Atop Dengan Bal Ya Atop Dengan Bal Ini Ketentuannya Cuma Satu Ihwan Jadi Bal Itu Didatangkan Sebagai huruf Atop Itu Ketentuannya Cuma Satu Ketentuannya Cuma Satu Yaitu Apa Maktubnya Harus Bukan Jumlah Ini Ketentuan Atau Syarat Bolehnya Menjadikan Bal Sebagai huruf Atop Yaitu Maktubnya Harus Bukan Jumlah Harus Bukan Jumlah Bagaimana Dengan Kalimat Sebelumnya Kalimat Sebelumnya Boleh Positif Boleh Negatif Jadi Kalimat Sebelum Bal Itu Boleh Positif Boleh Negatif Berbeda Dengan Saudaranya Itu Lakin Sama La Kalau La Itu Kalimat Sebelumnya Harus Positif Lakin Kalimat Sebelumnya Harus Negatif Ada pun Bal Maka Kalimat Sebelumnya Boleh Negatif Boleh Positif Karena Yang Jadi Poin Dalam Ketentuan Bal Menjadi Huruf Atop Itu Adalah Maktub Harus Bukan Jumlah Ini Ketentuannya Maktub Harus Bukan Jumlah Artinya Kalau itu Jumlah Ke Jumlah Atop Jumlah Ke Jumlah Maka Tidak Tidak Boleh Menggunakan Bal Misalnya Antum Katakan Haboro Misalnya Muhammadun Bal Antum Bilang Bal 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 Kadima Ya Hadara Muhammadun Bal Kadima Ya Abuhu Misalnya Ya Hadara Muhammadun Bal Kadima Abuhu Muhammad Datang Bal Kadima Abuhu Bapaknya Juga Datang Di sini Ini Karena Maktub Berupa Jumlah Hadara Muhammadun Ini Jumlah Fi'liyah Maka Kadima Abuhu Juga Jumlah Fi'liyah Berarti Atop Jumlah Kejumlah Itu Boleh Menggunakan Bal Atau Tidak Tidak Bo Tidak Boleh Maka Ini Adalah Contoh Yang Yang Salah Saya Ulangi Lagi Atop Jumlah Kejumlah Itu Harus Menggunakan Selain Bal Selain Lakin Selain La Ya Tapi Biasanya Dia Menggunakan Waw Atau Summa Misalnya Hadara Muhammadun Summa Kadima Abuhu Atau Itu Boleh Ya Boleh Yang Tidak Boleh Itu Adalah Menggunakan La Lakin Bal Itu Tidak Boleh Maka Ini Adalah Contoh Yang Keliru Ketika Menjadikan Bal Sebagai Huruf Atop Di Antara Dua Jumlah Ya Di Antara Dua Jumlah Ini Keliru Karena Syarat Dari Bal Itu Maktub Harus Bukan Jumlah Harus Bukan Jumlah Dan Kalimat Sebelum Bal Itu Boleh Positif Boleh Negatif Artinya Kalau Kalimat Sebelum Bal Itu Adalah Kalimat Yang Positif Maka Itu Diartikan Dengan Bahkan Misalnya Kita Katakan Misalnya Ejtah 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 Hadam Muhammadun Muhammad Sungguh Sungguh Bal Ya kan Bal Najaha Bal Bal Misalnya Disini Ini Gak Boleh Disini Bal Gak Boleh Pakai Ini Jumlah Ke Jumlah Ejtah Mu Ejtah Ejtah Hadam Muhammadun Berarti Ini Atop Jumlah Ke Jumlah Gak Boleh Atop Ini Al Baytu Nazifun Ya Mana Mananun Al Baytu Nazifun Bal Misalnya Wasiun Gitu kan Ya Saya perhatikan Al Baytu Nazifun Bal Wasiun Ya Rumah Itu Bersih Bahkan Luas Ya Rumah Itu Bersih Bahkan Luas Coba Perhatikan Disini Mana Maktubnya Bal Nazifun Nazifun Ya Nazifun Dia Jumlah Atau Mufrod 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 Ya Maka Karena Disini Nazifun Adalah Merupakan Maktub Ya Untuk Wasiun Yang Mana Dia Adalah Mufrod Boleh Menggunakan Bal Boleh Menggunakan Bal Dan Kalimatnya Disini Positif Atau Negatif Positif Positif Nah Karena Kalimatnya Positif Disini Maka Bal Disini Diartikan Dengan Bahkan Ya Bahkan Ya Rumah Itu Bersih Bahkan Luas Bahkan Luas Ya Kemudian Apabila Kalimatnya Negatif Maka Itu Makan Nanya Lakin Ya Makan Nanya Itu Lakin Ya Tetapi Jadi Bal Itu Bisa Bermakna Lakin Bal Itu Bisa Bermakna Lakin Maksudnya Bermakna Tetapi Kapan Ketika Kalimatnya Negatif Ya Misalnya Kita Contohkan Ma Gitu Kan Mahadara Muhammadun Ya Mahadara Muhammadun Bal Antum Bilang Bal Abu Ya Ya Mahadara Muhammadun Bal Abuhu Muhammad Tidak Datang Tetapi Bapaknya Maksudnya Bapaknya Yang Datang Mana Maktub Abu Disini Muhammad Maktub Abu Disini Muhammad Dan Dia Dalam Bentuk Mufrod Bukan Jumlah Abu Disini Adalah Atop Ya Atop Berarti Disini Bisa Didatangkan Bal Sebagai Huruf Atop Karena Maktub Nya Adalah Bukan Jumlah Kemudian Kalimat Sebelumnya Negatif Karena Didahului Oleh Ma Maka Makan Makan Bal Disini Adalah Lakin Mana Bal Disini Adalah Lakin Atau Kita Artikan Dengan Tetapi Ya Ini Cuman Ketentuannya Itu Cuman Satu Aja Kalau Bal Itu Maktub Nya Harus Bukan Jumlah Itu Ketentuannya Baik Jelas Ini Insyaallah Hewan Insyaallah Jelas Ada Yang Ditanyakan Kalau Enggak Ada Kita Lanjut Mungkin Pak Bayu Tafadol Hatta Untuk Hoya Artinya Sehingga Contoh Farra 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 Al-adu Uwu Hatan O-idu Musuh Musuh Lari Musuh Kabur Sehingga Pemimpin-pemimpinnya Juga Kabur Atau Sampai Bisa artikan Sehingga Atau Sampai Pemimpin-pemimpinnya Kabur Baik Sekarang Atop Menggunakan Hatta Atop Menggunakan Hatta Itu Enggak ada Ketentuan Khusus Enggak ada Ketentuan Khusus Tapi Makananya Itu adalah Intiha Ul-Goyah Intiha Ul-Goyah Itu artinya Menunjukkan Sampai Ujung Dari Sesuatu Sampai Akhir Dari Sesuatu Jadi Hatta Itu Menunjukkan Akhir Dari Sesuatu Karena Setiap Sesuatu Itu Punya Sisi Punya Sisi Awal Sampai Sisi Akhir Untuk Menunjukkan Akhir Sampai Akhir Itu Atopnya Menggunakan Hatta Hatta Mungkin Dengan Contoh Biar Lebih Jelas Saya Mengatakan Akal Tu Asam Maka Apa artinya Bapak Yu Makan ikan Ustaz Saya makan ikan Saya makan ikan Akal Tu Asam Maka Ikan Itu Punya Dari Ekor Sampai Kepala Gitu Kan Ya Berarti Itu Miliki Dua Sisi Sisi Ekor Sampai Kepala Misalnya Kalau Antum Makan Ikan Itu Sampai Kepalanya Juga Dimakan Menggunakan Hatta Berarti Hatta Hatta Rok Sahu Antum Bilang Hatta Rok Sahu Saya Makan Ikan Itu Sampai Kepala Kepalanya Sampai Kepala Kepalanya Berarti Kalau Udah Sampai Kepala Itu Ada Lagi Sisanya Atau Nggak Tolong Berarti Udah Dimakan Semua Yang Harus Dimakan Udah Dimakan Semua Berarti Itu Namanya Intiha Ul Goyah Udah Akhir Udah Habis Itu Makna Dari Hatta Itu Itu Makna Dari Hatta Misalnya Kalau Contoh Lain Korot Korotu Al-Qur'ana Saya 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 Membaca Al-Qur'an Misalnya Sampai Juz Misalnya Sampai Juz Yang ke 15 Gimana Bunyinya Pak Bayu Hatta Al-Juz Al-Juz'ah Al-Kho Ke 15 Apa Pak Sampai Ke 15 Jangan Lupa Ini Al-Kho Satu Masyarah Al-Kho Misah Hatta Al-Juz'ah Al-Kho Misah Asyarah Ya Baik Mana Mana Ma'atub Mana Atop Pak Bayu Disini Mana Ma'atub Berarti Al-Qur'ana Sebelum Hatanya Al-Qur'an Ma'atubnya Al-Qur'an Atopnya Mana Atopnya Al-Juz'ah Al-Juz'ah Atopnya Kalau Al-Kho Misah Asyarah Itu nanti Na'at Untuk Al-Juz'ah Ya Na'at Untuk Al-Juz'ah Berarti Disini Atopnya Al-Juz'ah Hatta Itu huruf Atop Berarti Antum Cuman Baca Sampai Juz 15 Setelah Itu Enggak Baca Lagi Berarti Akhir Yang Antum Baca Adalah Juz 15 Itu Yang Dinamakan Dengan Intiha Ul-Goyah Goyah Akhir Ujung Dari Perbuatan Antum Itu Biasanya Atopnya Menggunakan Hatta Menggunakan Hatta Hatta Dan Hatta Itu Bisa Digunakan Juga Untuk Atop Jumlah Ke Jumlah Misalnya Kata Kata Betu Hatop Jumlah Ke Jumlah Kata Betu Ad-Darsa Saya Menulis Pelajaran Hatta Hingga Inkasaro Al-Qalamu Artinya Apa Di Sini Pak Bayu Saya Menulis Pelajaran Sehingga Kasaro Pulpen Rusak Patah Patah Ini Atop Jumlah Ke Jumlah Atau Muprot Muprot Jumlah Ke Jumlah Ya Katop Ad-Darsa Jumlah Ke Jumlah Katop Ad-Darsa Jumlah Inkasaro Al-Qalamu Juga Jumlah Maka Ini Namanya Atop Jumlah Ke Jumlah Itu Bisa Menggunakan Hatta Bisa Menggunakan Hatta Dari Hatta Itu Adalah Atop Yang Bisa Digunakan Untuk Muprot Kemuprot Atau Jumlah Ke Jumlah Tapi Selama Dia Memiliki Makna Goyah Makna Akhir Makna Ujung Dari Sebuah Tindakan Atau Perbuatan Itu Dinamakan Intiaul Goyah Berarti Kalau Udah Permpen Hancur Permpen Rusak Masih Nulis Atau Enggak Berhenti Kan Itu Akhirnya Makanya Dinamakan Hatta Goyah Disini Hatta Goyah Kemudian Disini Saya Membaca Al-Quran Sampai Juz Ke-15 Setelah Itu Berhenti Karena Allah Misalnya Maka Itu Akhirnya Hatta Goyah Namanya Saya Saya Makan Ikan Sampai Kepalanya Kalau Udah Kepalanya Dimakan Udah Gak Ada Yang Disisa Berarti Itu Goyah Akhir Itu Makna Dari Hatta Hatta Kalau Dalam Kitab Disini Farral Adu Munsuh Kabur Hatta Al-Qaidu Munsuh Kabur Hatta Al-Qaidu Al-Qaidu Itu Panglimanya Panglima Pimpinan Pimpinan Musuh Kalau Pimpinannya Pimpinannya Juga Sudah Kabur Berarti Ada Yang Tersisa Enggak Habis 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 Maka Hatta Itu Lilgo Namanya Paham Ini InsyaAllah InsyaAllah Baik Ada Yang Ditanyakan Ihwan Berarti Hatta Ini Bisa Untuk Atau Jumlah Kejumlah Bisa Sebagaimana Katab Tudersah Hatta Inkas Sorok Al-Qolamu Mau Positif Negatif Bebas Ya Bebas Ya Ada Contoh Lain Yang Untuk Apa Namanya Yang Jumlah Kejumlah Yang Jumlah Kejumlah Misalnya Kita Katakan Ma Ya Ma Misalnya Masum Tu Ya Masum Tu Masum Tu Ramadhana Artinya Apa Saya Tidak Puasa Ramadhan Hatta Hatta Godiballahu Alayya Misalnya Ini contoh Kalau saya Pasti puasa Insyaallah Hatta Godiballahu Alayya Saya Tidak Puasa Ramadhan Hingga Allah Murka Kepada Saya Misalnya Ini Jumlah Kejumlah Ini Atop Jumlah Kejumlah Ini Masum Tu Ramadhan Jumlah Atau Bukan Jumlah Godiballahu Alayya Jumlah Jumlah Maka Atopnya Menggunakan Hatta Bisa Disini Berarti Yang Ditung Naat Satu Jumlah Itu Ya Nanti Ya Bukan Naat Ya Atop Oh Atop Makan Nanti Istilahnya Ada Atop Muprot Kemuprot Ada Atop Jumlah Kejumlah Kan Yang Antum Tanya Bisa Tidak Hatta Untuk Atop Jumlah Kejumlah Bisa Jawabannya Bisa Yang Lain Ada Lagi Jelas InsyaAllah Ya Mungkin Kita Lanjut Bapak Kepembahasan Tawabi Selanjutnya Yang ketiga Yaitu Taukit Silahkan Dibaca Taukit Selainah Pengikut Irop Isim Yang Menguatkan Atau Untuk Menghilangkan Keraguan Nah Ini Jelas Silahkan Perhatikan Jadi Yang namanya Taukit Itu Pengikut Irop Pengikut Irop Apa Artinya Pengikut Irop Berarti Dia Mengikuti Irop Kata Sebelumnya Kalau Kata Sebelumnya Marpu Maka Irop Dia Marpu Juga Kalau Kata Sebelumnya Mansup Maka Irop Dia Mansup Juga Kalau Kata Sebelumnya Irop Majur Maka Dia Irop Majur Juga Karena Yang namanya Taukit Pengikut Begitupun Atop Pengikut Naat Pengikut Ya Naat Pengikut Yang namanya Pengikut Mengikuti Irop Yang Diikuti Kalau Yang Diikuti Marpu Maka Pengikut Irop Marpu Kalau Yang Diikuti Mansup Maka Pengikut Irop Mansup Kalau Yang Diikuti Majurur Maka Pengikut Irop Majur Jadi Ingat Pengikut Irop Pengikut Irop Isim Fungsinya Apa Taukit Untuk Menguatkan Ini Fungsinya Jadi Taukit Itu Didatangkan Untuk Menguatkan Nah Kapan Kita Menguatkan Kapan Kita Harus Menguatkan Sesuatu Atau Menguatkan Kalimat Kapan Ketika Ada Pengingkaran Atau Keraguan Ya Jadi Taukit Itu Didatangkan Ketika Ada Pengingkaran Atau Keraguan Berarti Di sini Ada Tiga Hal Tiga Poin Yang Harus Kita Catat Di Sini Pertama Namanya Taukit Itu Pengikut Pengikut Irop Ini Poin Yang Pertama Yang Namanya Taukit Itu Pengikut Irop Maka Konsekuensinya Dia Harus Mengikuti Irop Yang Diikuti Kalau Yang Diikuti Irop Maka Pengikut Marpu Juga Kalau Yang Diikuti Mansup Pengikut Mansup Juga Kalau Yang Diikuti Majurur Pengikut Irop Majurur Juga Jadi Ingat Taukit Taukit Pengikut Kemudian Poin Yang Kedua Di Sini Taukit Itu Fungsinya Menguatkan Jadi Taukit Itu Berfungsi Untuk Menguatkan Menguatkan Berita Atau Menguatkan Kalimat Menguatkan Kemudian Poin Yang Ketiga Kapan Sebuah Kalimat Harus Dikuatkan Kapan Sebuah Kalimat Harus Dikuatkan Ketika Ketika Ada Ketika Ada Keraguan Atau Pengingkaran Baru Kita Datangkan Taukit Ketika Ada Keraguan Atau Pengingkaran Maknanya Kalau Enggak Ada Keraguan Enggak Ada Pengingkaran Maka Jangan Enggak Atau Enggak Perlu Ditaukit Kecuali Kalau Antum Misalnya Punya Persangka Yang Kuat Atau Ingin Memposisikan Orang Yang Mendengar Itu Sebagai Orang Yang Ngeyel Suka Ngingkari Suka Enggak Percaya Antum Datangkan Kalimat Yang Bertaukit Enggak Masalah Tapi Pada Dasarnya Kalimat Yang Bertaukit Itu Didatangkan Ketika Ada Keraguan Atau Pengingkaran Misalnya Kita Contohkan Ja'a Muhammadun Muhammad Telah Datang Ini Kalimat Penghabaran Muhammad Telah Datang Kalimat Penghabaran Kalimat Penghabaran Kemudian Boleh Enggak Kita Taukitkan Pak Bayu Boleh Enggak Kita Taukitkan Ja'a Muhammadun Ini Boleh Enggak Kita Taukitkan Boleh Ya Boleh Kenapa Boleh Ya Untuk Menguatkan Yang Datang Itu Muhammad Tapi Kalau Enggak Ada Keraguan Sama Pengingkaran Bagaimana Saya Misalnya Mengabarkan Sama Antum Ja'a Muhammadun Antum Percaya Ya Kabar Ini Antum Percaya Tanpa Ada Keraguan Tanpa Ada Pengingkaran Maka Ditaukitkan Atau Tidak Enggak Perlu Tapi Kalau Antum Ragu Misalnya Kalau Antum Ragu Ya Kalau Antum Ragu Yang Datang Itu Muhammad Misalnya Antum Ragu Yang Datang Itu Muhammad Atau Orang Lain Misalnya Maka Disini Antum Dituntut Untuk Memberikan Taukit Misalnya Antum Katakan Ja'a Muhammadun Muhammadun Ja'a Muhammadun Muhammadun Antum Ulangi Lapasnya Maka Ini Namanya Taukit Labzi Nanti Maksudnya Adalah Sungguh Yang Datang Itu Benar-benar Muhammad Bukan Orang Lain Ja'a Muhammadun Muhammadun Paham Insyaallah Maksud dari Definisi Ini Ihwan Yang Lain Yang Pengulangan Insyaallah Masih Paham Ini Maksudnya Definisi Ini Tujuan Dari Taukit Ketentuan Ketentuan Dalam Taukit Ini Maksudnya Poin-poin Penting Dalam Taukit Ini Dapat Dipahami Supaya Kita Benar-benar Paham Apa itu Taukit Jadi Poin-poinnya Ini Harus Dipahami Betul Jadi Taukit Itu Didatangkan Untuk Apa Taukit Itu Fungsinya Apa Kemudian Taukit Itu Sendiri Apa Taukit Itu Pengikut Irop Fungsinya Untuk Menguatkan Didatangkan Kapan Ketika Ada Keraguan Atau Pengingkaran Berarti Berdasarkan Poin-poin Ini Baru Antum Datangkan Taukit Jika Antum Pahami Poin-poin Ini Jadi Antum Tahu Kapan Harus Mendatangkan Taukit Kapan Tidak Dalam Kalimat Maksudnya Jelas Insyaallah Insyaallah Jelas Kalau ada Pertanyaan Pak Ronal Ada Pak Ronal Di Sini Pak Sikin Ada Pak Sikin Pak Sikin Pak Ada Pak Ronal Tapi Tidak Tidak Nihidupin Ini Speakernya Mungkin Pak Sikin Kapan Taukit Didatangkan Kapan Kapan Taukit Didatangkan Itu ada Tiga kondisi Ketika Tidak Ada keraguan Ketika Ada keraguan Atau Pengingkaran Ini Tempat Taukit Harus Didatangkan Itu adalah Ketika Ada keraguan Atau Pengingkaran Kemudian Pak Wahyu Apa Fungsi Taukit Untuk Menguatkan Untuk Menguatkan Untuk Menguatkan Menguatkan Taukit Itu Iropnya Bagaimana Pak Guslim Pak Guslim Iropnya Mengikuti Maktubnya Bukan Maktub Mengikuti Muakat Istilahnya Nanti Berbeda Lagi Beda Kalau Atop Baru Maktub Kalau Naat Baru Menut Kalau Taukit Muakat Di sini Muhammad Yang pertama Ini namanya Muakat Istilahnya Muakat Yang dikuatkan Muakade Muakade Sedangkan Yang kedua Ini namanya Taukit Penguat Jadi Apa Iropnya Taukit Iropnya Taukit Adalah Mengikuti Mengikuti Iropnya Muakat Muakat Berarti Insyaallah Paham Ketentuan Ketentuan Yang tiga Ini Selanjutnya Dibaca Bapak Yus Yang pertama Adalah Taukit Lafti Penguatan Dengan Cara Mengulang Lafti Yang Dikuatkan Jadi Yang namanya Taukit Lafti Itu adalah Taukit Dengan Pengulangan Laftz Muakat Bahasanya Taukit Lafti Itu adalah Taukit Dengan Mengulangi Laftz Muakat Laftz Yang Dikuatkan Misalnya Kalau disini Yang diingin Dikuatkan Adalah Muhammad Maka Antum Ulangi Ja'a Muhammadun Muhammadun Gitu kan Maksudnya disini Bila keraguannya Itu adalah Kepada Orangnya Pelakunya Artinya Semua orang Tau Ada Kejadian Ada Orang Datang Semua Mohotob Yang diajak Bicara Itu tahu Ada yang Datang Tapi Mereka Ragu Kepada Pelakunya Muhammad Maka disini Yang ditaukitkan Adalah Muhammad Antum Katakan Ja'a Muhammadun Muhammadun Kalau Misalnya Pak Bayu Kalau Semua orang Tau Pelakunya Itu adalah Muhammad Tapi Ragu Pada Perbuatannya Mana Yang ditaukitkan Perbuatannya Bagaimana Jadi Lapasnya Ja'a Ja'a Muhammadun Muhammadun Na'am Ja'a Ja'a Muhammadun Mumtaz Jadi Yang namanya Taukit Labzi Itu adalah Pengulangan Lapas Taukit Pengulangan Lapas Mu'akat Jadi Taukit Labzi Itu adalah Mengulangi Lapas Mu'akat Lapas Yang dikuatkan Jika Yang dikuatkan Adalah pelaku Maka Lapas pelaku Yang diulangi Jika Yang dikuatkan Adalah Perbuatannya Maka Lapas Perbuatannya Yang diulangi Ja'a Muhammadun Muhammadun Atau Ja'a Ja'a Muhammadun Kita bilang Ketika Yang Ingin dikuatkan Adalah Perbuatannya Atau Yang didatangkan Itu Sinonimnya Boleh Yang didatangkan Sinonimnya Misalnya Kita katakan Jalasa Itu artinya apa Bapak Yu Duduk Kok ada Mungkin Sinonimnya Mungkin Duduk Juga Ja'a Kok ada Muhammadun Ja'a Kok ada Muhammadun Maka ini juga Termasuk dalam Taukit Labzi Ini juga Termasuk dalam Taukit Labzi Kenapa Karena disini Ada Pengulangan Kata Yang memiliki Makna yang sama Pengulangan Kata Yang memiliki Makna yang sama Jalasa Itu artinya Duduk Kok ada Juga duduk Berarti Kok ada Itu sinonim Dari Jalasa Makna mereka Sama Dan itu Disebutkan Dua kali Maka Kok ada Itu Taukit Untuk Jalasa Taukit Untuk Jalasa Dan masuk Dalam kata Gwari Taukit Labzi Disini Jelas Insyaallah Insyaallah Tapi seringnya Pakai sinonimnya Berarti Bukan Jalasa 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 Lebih sering Justru Malah Pengulangan Lapaz Sama Lapaz Itu yang Lebih sering Jalasa Jalasa Muhammadun Karena Enggak Semua orang Tau Sinonim Kata Sehingga Lebih sering Itu mereka Mengulangi Lapaz Dan itu Lebih gampang Jalasa Jalasa Muhammadun Atau Jalasa Muhammadun Muhammadun Tergantung Mana yang Dikuatkan Jelas Insyaallah Insyaallah Lanjut Taukit Maknawi Taukit Dengan Menggunakan Kata Tertentu Yang Pertama Untuk Isimufrod Dengan Kata Nafsun Ainun Yang Kedua Untuk Isimusana Dengan Kata Kila Kiltak Anfusun A'yunun Yang Ketiga Untuk Isim Jama' Dengan Kata A'yunun Anfusun Jami'un Kullun Baik Ini Jenis yang Kedua Namanya Taukit Maknawi Taukit Maknawi Apa itu Taukit Maknawi Taukit Menggunakan Kata Tertentu Lapaz Lapaz Tertentu Artinya Lapaz Lapaz Tertentu Ini Maksudnya Lapaz Yang Cuman Disebutkan Di dalam Kitab Ini Jadi Jangan Dilebarkan Lapaz Lapaz Tertentu Itu Apa Nafsun Ainun Kila Kilta Kemudian Jamaknya Anfusun A'yunun Jami'un Kullun Ini Lapaz Taukit Maknawi Jadi Kalau kita Simpulkan Lapaz Taukit Maknawi Itu Apa Pertama Nafsun Kemudian Ainun Dengan Jama' Mereka Nafsun Jama'nya Anfusun Anfusun Antem bilang Anfusun Ainun Jama'nya Apa A'yunun Kemudian Baru Jami'un Kulun Kila' 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 Kilta' Kila' Kilta' Ini Namanya Taukit Maknawi Jadi Lapaz Lapaz Taukit Maknawi Cuman Ini Cuman Ini 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 Lapaz Lapaz Dari Taukit Maknawi Kemudian Bagaimana Cara Penggunaannya Cara Penggunaannya Itu Taukit Maknawi Ini Selalu Bersambung Dengan Domir Yang mana Domir Ini Bersesuaian Dengan Mu'akat Saya Ulangi Taukit Maknawi Ini Selalu Bersambung Dengan Domir Yang Mana Domir Bersesuaian Dengan Mu'akat Misalnya Kita Katakan Ja' Muhammadun Muhammadun Berapa Orang Satu Mudakar Satu Mudakar Berarti Nap Suhu Coba Perhatikan Ja' Muhammadun Napsu Ya Napsu Mana Taukitnya Taukitnya Adalah Napsu Ini Taukitnya Napsu Napsu Dia Mufrod Karena Muhammad Mufrod Mu'akat Ya Dia Mufrod Karena Muhammad Mufrod Kemudian Domirnya Lihat Domirnya Uhu Kenapa Pakai Uhu Karena Muhammad itu Mufrod Muzakar Maka Domirnya Juga Mufrod Yang Mudakar Ja' Muhammadun Napsu Kalau Mu'annas Misalnya Antum Katakan Ja'at Fatimatu Ja'at Fatimatu Napsu 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 Coba Perhatikan Mana Taukit Napsu 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 Kemudian Domirnya Kenapa Napsu 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 juga ha. Nah disini. Kalau misalnya mu'akatnya musanna ja'a ar-rojulani ja'a ar-rojulani telah datang dua laki-laki. Berarti antum pakai jama' an-fusuhuma. Pertama jama' an-fusu. Kemudian domirnya harus bersesuaian. An-fusuhuma. Ja'a ar-rojulani an-fusuhuma. Yang tembilang ja'a ar-rojulani an-fusuhuma. Taukitnya adalah an-fusu. An-fusu. Kenapa pakai an-fusu? Karena ar-rojulani itu musanna. Musanna. Dan taukit maknawi untuk musanna itu menggunakan lafaz jama' an-fusu. Saya ulangi. Taukit maknawi untuk musanna menggunakan lafaz jama' an-fusu. Di sini an-fusu. Nanti domirnya yang bersesuaian dengan mu'akatnya. Huma. Karena ar-rojulani musanna maka domirnya huma. Ja'a ar-rojulani an-fusu huma. Atau ja'at imra'atani an-fusu huma. Antum bilang. Ja'at imra'atani an-fusu huma. Begitu pun a'in. Sama. Ja'a muhammadun a'inuhu. Ja'at fatimatu a'inuha. Ja'a ar-rojulani a'yunuhuma. Ja'at imra'atani a'yunuhuma. Sama. A'yunuhuma. Ini. Kemudian taukit yang selanjutnya adalah jami' dan kul. Ja'at al-kul itu adalah taukit untuk jama' khusus untuk jama' Anfusu a'yun juga bisa untuk jama' Tapi domirnya nanti jama' juga. Misalnya. Ja'a muhammaduna anfusuhum. Antum bilang. Ja'a ar-rijalu anfusuhum. Ja'a muhammaduna a'yunuhum. Ja'a ar-rijalu a'yunuhum. Atau ja'at al-muslimatu anfusuhumna. Ja'at al-muslimatu anfusuhumna. Atau a'yunuhumna. Ja'at al-muslimatu a'yunuhumna. Itu ketika jama' Dan bisa menggunakan jami' atau kul. Antum katakan. Ja'a ar-rijalu jami'uhum. Ja'a ar-rijalu jami'uhum. Ja'at al-muslimatu jami'uhumna. Jami'uhumna. Gitu kan. Atau kita bilang. Pakai kul. Ja'a ar-rijalu kulluhum. Ja'at al-muslimatu jami'uhumna. Itu pakai kul. Bisa. Pakai kul. Intinya ketika antum mentaukit ma'nawi dengan sebuah jama' Maka pakai anfus a'yun jami'kul. Itu pakainya. Dan domirnya harus bersesuaian dengan mu'akat. Harus bersesuaian dengan mu'akat dari jenis dan jumlahnya. Dari jenis dan jumlahnya. Kemudian selanjutnya kila dan kilta. Kila dan kilta ini ketentuannya untuk menjadi taukit ma'nawi adalah dengan bersambung dengan domir. Ini ketentuannya Ihwan. Kila dan kilta itu menjadi taukit ma'nawi untuk musanna dengan syarat dia bersambung dengan domir. Berarti kita bilang. Ja'a ar-rajulani kilahumma. Ja'a ar-rajulani kilahumma. Ja'at imra'atani kilthahumma. Ra'aitu ar-rajulaini kilayhima. Ra'aitu imra'ataini kilthayhima. Kilthayhima. Jadi disini kila, kilta itu khusus taukit ma'nawi untuk musanna. Syaratnya harus bersambung dengan domir. Karena nanti kalau enggak bersambung dengan domir dia jadi isi maksur. Misalnya, ja'a kila ar-rajulani. Kilah ar-rajulaini. Ja'a kila ar-rajulaini. Ra'aitu kila ar-rajulaini. Jadi isi maksur dia kalau nyambungnya dengan bukan domir. Tapi kalau dia nyambung dengan domir baru dia jadi taukit ma'nawi. Ini untuk kila dan kilta. Baik. Ada pertanyaan seputar taukit ma'nawi? Apa, Ustaz? Ya, silakan. Untuk yang kila dan kilta itu dia maberni ya, Ustaz? Dia bukan mu'rob. 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 Dia bisa berubah jadi kila ini ya, Ustaz? Ya, bisa menjadi kilai. Kilthayhima. Kilthayhima. Dengan ija. Kalau dalam keadaan nasob atau jer. Misalnya. Namaskan. Ra'aitu. Ra'aitu muhammadaini. Ra'aitu muhammadaini. Ya. Jangan muhammadaini dah. Nanti bingung. Kayak muhammadina bacanya. Jama' nanti. Ra'julaini. Ra'julaini. Saya melihat dua laki-laki. Ya. Ditaukit menggunakan kila. Berarti lapasnya. Kilai atau kilah? Kilai, Ustaz. Kilaihima. Kenapa pakai iya? Karena. Ra'julaini disini man. Mansub. Ya. Mansub. Sebagai mapulbih. Dan yang namanya taukit mengikuti. Ra'ad mu'akadnya. Karena Ra'julaini mansub. Maka kila. Disini juga harus mansub. Tandanya iya. Makanya disini kilai. Bahasanya. Ra'itu. Ra'julaini kilai. Himah. Ra'itu imra'ataini kilta'ihima. Ya. Kalau marpu berarti. Ja'a rajulani kila. Huma. Ra'it. Ja'at imra'atani kilta'huma. Ya. Pokoknya yang paling penting. Dia harus bersambung dengan domir baru. Jadi taukit maknawi. Kalau bersambung dengan selain domir. Maka dia jadi isi maksur. Kilat dan kilta'itu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak Bayu. Paham gak ini Pak Bayu? Pak Guslim, Pak Wahyu dan yang lain. Pak Asikin, Pak Asikin, Pak Pujuh, Pak Ronald. Siapa lagi itu yang datang? Nanya Ustaz. Ya silahkan. Untuk kata-kata. Untuk kata-kata yang ditulis disini ini udah. Yang dipakai ini-ini aja apa ada lagi Ustaz? Cuma ini aja. Cuma ini aja. Makanya bilang lapas tertentu. Berarti terbatas. Jadi Pak Mufrod tetap pakai dua itu ya. Nafsun dan Ainun. Iya. Kalau Mufrod, Nafsun, Ainun. Nah untuk Musanna sampai Jama' itu baru pakai Anfusun, Ayunun. Nah untuk Jama' itu pakai Jami' sama Kulun. Ya khusus untuk yang Jama', Jami' Kulun. Untuk yang Musanna mana khususnya? Musanna, Kila, Kiltah. Jadi disini kalau kita kelompokkan. Yang khusus Mufrod. Yang khusus Mufrod. Lapasnya apa? Yang khusus Mufrod. Nafsun dan Ainun. Ya Nafsun dan Ainun. Wa Ain. Ini khusus Mufrod. Kalau yang khusus Musanna. Ada empat Pak Mufrod ya? Enggak yang khusus Mufrod cuma dua. Enggak maksudnya yang Musanna Pak Mufrod. Yang khusus. Yang khusus Musanna. Yang khusus Musanna itu cuma dua juga. Oh dua Pak Satya. Khusus. Khusus. Apa? Kila dan Kiltah. Kila wa Kiltah. Ini khusus untuk? Musanna. Musanna. Kemudian yang khusus Jama. Yang khusus Jama. Yang khusus Jama. Dua juga apa? Jamun Kullun. Jami sama Kullun. Jamiun wa Kullun. Baru nanti yang bisa Musanna dan Jama. Ang pusun. Yang bisa Musanna dan Jama. Apa? Ang pusun dan? Ang pusun dan ayunun. Ayunun. Ayunun ya? An pusun dan A. Ayunun na'am. Ini. Tapi semuanya ini harus bersambung dengan domir yang bersesuaian dengan mu'akat. Jadi Napsun, Ainun, Kila, Kiltah, Jami, Kullun, An pusun, Ayun ini harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akatnya. Kalau mu'akatnya Musanna maka Musanna. Kalau mu'akatnya Jama maka Jama. Kalau mu'akatnya Mufrot maka Mufrot. Dan jenisnya juga harus sama. Kalau mu'akatnya Mudakar maka domirnya Mudakar. Kalau mu'akatnya Mu'anas maka domirnya Mu'anas. Baik. Jelas enggak, Ihwan? Nanya set. Ya, silakan. Untuk penggunaan kayak berarti kan ada yang boleh dua-duanya. Itu ada ketentuan kapan digunakan enggak? Contohnya ini Pak. Ang pusun ini kan boleh di... Enggak. Enggak ada ketentuan. Boleh antum pakai. Boleh antum pakai. Ya, boleh antum pakai. Tanpa ada ketentuan. Boleh pakaian pusun, ayunun, dimutanna. Atau kalau memakai yang khusus juga boleh pakai kila dan kilta. Itu hanya pilihan aja. Ya, pilihan mutakalim. Pilihan orang yang berbicara. Mu pakai mana taukitnya terserah. Tapi nanti yang catatannya itu harus domirnya bersesuaian dengan mu'akat. Ya, Namsad. Syukur, Nusa. Apa, Huan? Ada lagi, Ihwan? Apa, Nusa? Ya, silakan Pak Wahyu. Ini, Ustaz. Untuk La-Faz, La-Tazi, Napsun itu bukan penguatan taukit ya, Ustaz? Bukan. Itu fail nanti. Ustaz, Dari. Itu fiilnya. Napsun itu failnya. Karena enggak ada mu'akat di situ. Harus ke domir ya. Nyambung domir baru ya, Ustaz ya. Ya, ya. Harus ada mu'akat dan harus ada domir yang bersambung dengan taukitnya. Jadi harus ada mu'akat yang dikuatkan, kemudian taukitnya harus ada domirnya. Ini. Kalau La-Taz dari Napsun, ada mu'akat enggak di situ? Ada yang dikuatkan enggak? Jiwa tidak akan mengetahui. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada mu'akat di situ. Maka dia bukan taukit. Jelas insya Allah Pak Wahyu ya. Siapa nih? Pak Ronald ya. Pak Ronald yang bertanya. Jelas ya Pak Ronald ya. Kalau piil nahi, dia tetap enggak bisa juga, Ustaz ya. Piil nahi, yang ditanya apanya? Misalkan. Ditaukit. Iya, enam gitu, Ustaz. Bisa pakai taukit labzi. Lata jelis, lata jelis. Oh, gitu. Taukit labzi. 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 Ada lagi? Baik, kalau enggak ada. Ada. Silakan tadi yang ingin bertanya tentang Naatsa Babi. Taupa dhali. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz. Yang wassalamu'alaikum warahmatullahi. Ini kemarin setelah na'a muroja ahli, na'a baca-baca ini tentang Naatsa Babi. Kemarin kan contoh-contoh yang Ustaz berikan beberapa contoh itu kebanyakan dari kedudukannya sebagai fa'il. Seperti Ja'arijalu As-Solehatu Umahatu. Itu kebanyakan dia kedudukannya sebagai fa'il. Kalau seandainya sebagai makul, umpamanya ro'a itu Arijalu As-Solehatu. Arijal. Arijala. Ra'a itu Arijala. Nah ini As-Solehatu. Apa namanya? Zawjatuhum. Apakah tetap sebut marfu? Kan yang saya tahanin marfu itu kedudukannya domah ya? Ya, tetap marfu. Dia sebagai marfu-nya. Makanya marfu berarti dia tetap domah. Tapi nanti na'atnya mengikuti man'ut harokatnya. Karena Arijala di situ nasob, maka nanti As-Solehatu. Nasob juga. Cuma kata setelahnya tetap marfu. Karena namanya marfu itu berarti dia domah. Dengan tanda domah. Aslinya ya, tanda aslinya. Ya, makanya bingung nih. Kata-kata kalau seandainya dia dudukannya sebagai marfu di. Nah, si na'atnya kan aku mengikuti man'ut. Nah, sementara si marfu-nya ini gimana? Sementara itu namanya itu marfu. Gak mungkin kan dia masuk. Ya, ya. Jadi tetap. Sekarang, saya berjalan-jalan. Wah, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain, Ehwan? Untuk pelajaran tentang na'at. Tentang na'at. Apa lagi? Atop, Tauqid. Ini sebelum kita akhiri. Dan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya tentang badal. Habis badal masuk kita ke pembahasan tentang mansubat. Tentang mansubat. Isim-isim yang di Erop Nasob. Kemudian kalau sudah selesai yang mansubat, mungkin kita selingi dengan praktik baca kitab insya Allah. Kalau mau diselesaikan kitab ini berarti harus diselengi dengan praktik baca kitab. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada mungkin kita juga. Kamu Ustadz, itu apa? Yang lembaran yang mukrut mustana jamak setemu di screenshot, Ustadz. Yang ini? Yang khusus? Yang ini ya? Ya, tayap. Nanya Ustadz. Ya, silakan. Kalau misalkan dikuatkan seperti ini, artinya jadi bagaimana Ustadz? Dikuatkan seperti ini maksudnya bagaimana? Tadi tuh kayak yang di contoh, ya itu. Ro'ai tu rojulai ni kil... Kilai hima gitu. Itu artinya jadi bagaimana Ustadz? Ya, benar-benar saya melihat dua orang laki-laki. Sungguh-sungguh saya melihat dua orang laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia penguat itu kan sungguh ya. Benar-benar. Nah, jadi artikan seperti itu. Kalau secara letter-like jadi apa Ustadz? Kalau misalkan... Kilai hima, itu ketika dia jadi taukit, maka maknanya adalah sama. Dia enggak memiliki makna selain sungguh-sungguh atau benar-benar. Oh, jadi kayak ada inna gitu Ustadz. Ya, inna itu juga termasuk huruf termasuk taukit. Tapi dia taukit untuk jumlah inna itu. Taukit untuk jumlah. Makanya, inna muhammadan ko'imun. Dia masuknya kepada jumlah ismiyah. Taukit inna anna dan... Ya, inna anna. Kemudian ada taukit. Ya, ada taukit yang khusus untuk mufrot. Contohnya kayak ini. Napsun, ainun, kila, kilta, jami, kullun, anfusun, ayun. Ini taukit untuk satu kata. Ya, satu kata bukan jumlah. Jelas insya Allah Pak Pujo ya. Insya Allah jelas. Tadi soalnya bingung artinya. Kan kalimannya jadi panjang-panjang. Kalau taukit itu sebenarnya jangan diartikan letter luck. Taukit itu ya dalam bahasa Indonesia kata yang menunjukkan penguat itu apa? Biasanya antum kalau menguatkan sesuatu itu pakai apa? Sesungguhnya, gitu kan? Iya, Ustadz. Atau benar-benar. Nah, itu berarti maknanya seperti itu taukit dalam bahasa Indonesia. Baik, Ustadz. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita... Ada, Ustadz. Oh ya, silakan. Tadi kan Rai itu Rojulaini, apa? Kilai Hima ini kan sungguh. Sungguh saya melihat dua laki-laki, gitu ya, Ustadz. Karena maknanya sungguh itu... Kenapa nggak pakai kilta, Ustadz? Kilta ini, gitu. Karena kalau kilta ini dia untuk yang wanita. Oh, gitu. Berarti ada ketentuan juga ya. Seperti Napsun dan Ainun itu juga ada ketentuannya, Ustadz? Enggak, kalau Napsun dan Ainun lapasnya sama. Antara Muzakar dan Mu'annas lapasnya sama. Jadi kita mau pakai mana saja boleh ya? Iya, boleh. Yang beda itu di domirnya saja nanti. Tapi kalau kila sama kilta itu ada ketentuan kila untuk Muzakar, kilta untuk Mu'annas. Nah, syukur, Ustadz. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini, Iwan ya. Karena udah jam setengah sepuluh. Besok mungkin ada yang kerja. Nggak tahu kalau yang libur. Ya, jazakumullah hayran. Ala khudurikum. Terima kasih atas kehadiran antum. Barakallah fiikum. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa. Khafaratul Manajelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajak Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.